Hai Kofren, di sini diberikan sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Nah, diminta untuk menentukan peluang kejadian yang berikut ini. Di mana peluang suatu kejadian, kita sebut saja peluang kejadian X di sini adalah banyaknya kejadian X dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampelnya. Nah, karena kotak ini terdiri atas 3 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau, maka total bola yang ada adalah 3 tambah 4 tambah 5, berarti ada 12. Dan diambil 1 bola di dalamnya, sehingga banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi, kita sebut sebagai NS-nya, banyaknya anggota ruang sampel, berarti di sini adalah 12. Nah, sehingga untuk menentukan kejadian yang pertama, ini peluang berwarna merah. Kita sebut saja ini kejadiannya M, maka peluang untuk mendapatkan merah di sini adalah banyaknya bola merah, ada 3, berarti di sini adalah 3, berkeseluruhan ruang sampelnya 12. Berarti di sini adalah 1 per 4. Kemudian bagian B, bukan berwarna biru, berarti kita tentukan dulu yang berwarna biru. Maka peluang untuk mendapatkan biru di sini adalah 4 per, untuk urang sampelnya adalah 12, maka 4 per 12 berarti di sini 1 per 3. Sehingga jika ada pernyataan yang bukan, ini adalah prinsip dari peluang komplementer. Jadi P, X aksen, artinya peluang yang bukan X adalah 1 dikurangin dengan peluang X. Sehingga kalau diminta yang bukan berwarna biru, berarti yang diminta adalah P, B aksennya. Berarti sama dengan 1 dikurangin 1 per 3, berarti sama dengan 2 per 3. Kemudian bagian C, perwarna merah atau biru. Kita tuliskan saja peluang untuk mendapatkan merah atau biru. Berarti boleh merah, boleh biru, berarti gabungannya. Merah ada 3, biru ada 4, berarti totalnya ada 7. Berarti di sini peluangnya menjadi 7 per, urang sampelnya 12. Maka kita dapatkan peluang terambil merah atau biru adalah 7 per 12. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.